Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali pada mata kuliah perpinggilan Pada pertemuan ini kita akan bersama-sama belajar tentang alat ukur dan pengukuran Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah Mahasiswa memahami dan mampu melakukan pengukuran Berikut adalah prinsip dasar pengukuran Jadi pengukuran pada prinsipnya adalah Membandingkan dimensi yang ingin diketahui dari suatu obyek terhadap suatu dimensi Dalam hal ini dalam perpinggilan seringkali kita melakukan pengukuran Untuk merancang atau membuat alat mesin pertanian Sebagai contoh adalah ada suatu mesin pertanian Yaitu mesin pembuat putiran beras imitasi misalkan Maka di sini ada panjang 140 Maka akan melakukan pengukuran panjang 140 Dan lebar 104 Maka akan melakukan pengukuran lebarnya adalah 104 Pentingnya ketepatan ukuran adalah Bahwa ketepatan ukuran dalam pembuatan komponen alat atau mesin Sangat penting agar komponen-komponen tersebut dapat berfungsi dengan baik Bisa menyatu antara bagian dengan bagian yang lain dengan tepat Agar komponen-komponen tersebut dapat dirangkai Di asemble satu sama lainnya dengan tepat Maka diperlukan ketepatan ukuran Dan pentingnya ketepatan ukuran adalah Agar komponen sebagai suatu suku cadang Suatu part ini dapat dibuat tepat sama Sebagaimana komponen asli yang akan digantikannya Nah jadi kalau dari bagian misalkan Sebuah bidang granulator dengan ukuran tertentu Misalkan diketahui dan ukuran itulah akurat Maka ketika rusak ingin mengganti bidang granulatornya Itu cukup kemudian diganti bidang granulatornya saja Dengan membeli spare part bidang granulatornya saja Sehingga akan kemudian digantikan tepat sama Seperti semula Nah ini contoh bagian-bagian spare part Misalkan maka di situ memiliki ukuran-ukuran Sehingga ketika rusak tinggal kemudian memberi spare part tersebut Yang ukurannya tentu sudah sama dengan ukuran yang ada sebelumnya Nah dimensi atau ukuran panjang Ini dimensinya adalah L Kemudian satuan yang digunakan Biasa menggunakan milimeter sehingga lebih akurat Jadi di situ dimensi atau ukuran panjang Itu adalah besaran yang paling penting dalam dunia perbingkilan konstruksi Panjangnya berapa ya dimensinya L ini Kemudian satuannya akan menggunakan satuan milimeter Di dalam standar internasional atau metrik standar L dalam dunia mesin adalah menggunakan milimeter Walaupun secara standar internasional ukuran untuk panjang itu menggunakan meter Namun di bidang perbingkilan menggunakan satuan milimeter termasuk di Indonesia Sementara standar Inggris, British standard itu menggunakan satuan inci untuk dimensi panjang Nah berikut adalah ukurannya Maksudnya adalah istilah dalam pengukuran Yang pertama adalah ukuran atau dimensi Adalah panjang jarak antara dua titik Yang secara kuantitatif diperbandingkan terhadap suatu standar tertentu Dan yang kedua istilah satuan atau unitnya Yaitu suatu nilai kuantitatif Yang dapat ditetapkan dan disepakati secara internasional Sebagai sebuah standar ukur Dalam satuan milimeter, meter, inci, gram, kilogram, pound, dan lain sebagainya Kemudian yang ketiga adalah akuransi atau ketepatan atau akurasi Yaitu suatu nilai yang menunjukkan pengukuran terhadap nilai ukur yang sebenarnya Jadi semakin kecil satuan atau skala ukur yang digunakan Semakin kecil pula nilai akurasinya atau kesalahannya Akurasi ukur yang mungkin kemudian ditimbulkan Di mana nilai akurasi itu sama dengan setengah dari satuan ukur terkecil Jadi akurasi dipengaruhi oleh jenis dan keadaan alat Dan yang keempat istilah dalam pengukuran adalah ketelitian atau appreciation Menunjukkan tingkat perbedaan hasil yang terjadi Dalam beberapa kali pengukuran terhadap obyek atau dimensi yang sama Jadi ketelitian sangat dipengaruhi oleh kondisi atau keterampilan pelaku dalam proses pengukuran Dan yang kelima adalah toleransi Toleransi adalah besaran variasi atau batas error atau kesalahan dimensi yang diperbulihkan Di mana penulisan toleransi biasanya ditunjukkan dengan plus dan minus Atau dimensi yang dimaksud Atas dimensi yang dimaksud Misalkan 5 cm plus minus 0,01 Jadi toleransi juga bermakna sebagai istilah antara dimensi maksimum dan dimensi minimum yang diizinkan Kalau dimensinya misalkan panjang adalah 1 meter plus minus 0,01 Artinya bahwa tetap akan diterima kalau ukuran itu adalah 1 meter lebih 0,02 atau menjadi 102 cm Begitu juga 98 itu adalah dimensi terkecilnya yang masih bisa diterima Alat ukur dan pengukuran dimensi Jadi alat ukur yang digunakan adalah meteran roll Roll scale dan penggaris baja Steel ruler Yang kedua adalah jangka sorong atau kaliper Mikrometer Jangka pembagi, divider Kemudian penyiku Dan juga penanda atau penggures Scriber Berikut adalah gambar meteran roll Yang sebelah kiri maupun sebelah kanan Dan berikut adalah gambar penggaris baja Sementara ini adalah gambar kaliper atau jangka sorong Dan juga cara pembacaannya Baik yang dia adalah secara analog maupun dengan cara digital Nah berikut ini adalah mikrometer Dan juga dilengkapi bagaimana cara pembacaannya Nah berikut adalah penyiku Penggaris siku yang digunakan Banyak sekali digunakan di dalam bengkel Untuk mengeset kesikuan suatu konstruksi Dan berikut adalah jangka pembagi Yang digunakan juga untuk membagi Termasuk juga bisa digunakan untuk mengukur Berikut adalah penanda atau penggures Scriber Dan itu adalah apa Alat-alat ukur dan pengukuran yang berada di bengkel Maka mudah-mudahan bisa kita fahami bersama Dan bisa kita praktekan bersama Demikian terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh